Intro Para petani di Perancis baru-baru ini melakukan protes dan mengepung kota Paris. Rekamannya beredar di aplikasi perpesanan telegram pada Rabu 31 Januari 2024. Jalan artileri utama menuju ibu kota di blokir seluruhnya, gunakan ratusan traktor dan tumpukan jerami. Tidak hanya itu, para petani juga mendirikan kem tepat di jalan raya. Hal ini mereka lakukan untuk menekan pemerintah mengenai pajak bahan bakar, peraturan dan penurunan pendapatan. Para petani mengerakkan konfet traktor, trailer dan bahkan mesin pemanan pada hari Senin dalam apa yang mereka gambarkan sebagai pengepungan. Untuk mendapatkan lebih banyak konsesi, beberapa pengunjuk rasa datang dengan membawa cadangan makanan, air dan tenda untuk bertahan di barikade jika pemerintah tidak melakukan hal tersebut, menyerahkan tanah mereka. Barikade tersebut menyeroti kesenjangan peluang ekonomi dan sosial antara kota dan desa di Perancis. Para pengunjuk rasa mengatakan mereka merasa diabaikan oleh para menteri yang mereka tuduh jarang pergi ke peternakan dan mengotori sepatu mereka. Pemerintah mengumumkan pengerahan 15.000 petugas polisi, sebagian besar di wilayah Paris, untuk menghentikan segala upaya pengunjuk rasa memasuki ibu kota. Petugas dan kendaraan lapis baju juga ditempatkan di pusat pasokan makanan segar Paris, Pasar Rugges. Protes serupa terjadi juga di Belgia dan Jerman, di mana traktor memblokir rute ke pelabuhan Hamburg, pelabuhan terbesar di negara tersebut. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!